Intro Salah-salah tersangkap perampokan berama Rian ini langsung digiring dan diamankan petugas saat reskrim Polaris Salah-Lunto ke mobil dari Amokan Masa yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sementara rekannya bernama Rizki terpaksa menjalani perawatan di IGD RSUD Salah-Lunto untuk meluarkan proyektif peluru yang bersarang di betisnya usai berusaha kabur dari kejaran petugas kepolisian Resort Salah-Lunto. Kedua tersangka asal Bengkul ini ditangkap petugas kepolisian setelah melakukan aksi perampokan terhadap salah seorang nasabah Bank BRI di kuasa Pondok Kapur, Kecepatan Lembah Segar, Kota Salah-Lunto pada Kamis petang. Tersangka yang menggunakan sepeda motor ini terpaksa dilumbuhkan dengan timah panas dan merobos blokade polisi. Selain mengamankan dua tersangka, petugas juga mengamankan uang hasil curihan sebesar 40 juta rupiah yang berserahkan di jalan raya karena dibuang oleh tersangka saat berusaha kabur. Diduga tersangka berupakan sindikah perampok nasabah Bank Lintas Provinsi. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Resort Salah-Lunto untuk dilakukan pengembangan. Dari Salah-Lunto, Budi Sunandar, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.